Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ena. Nah kali ini kita lagi berada di salah satu pameran ya di Senayan Park. Nah di sini kebetulan ada new Honda VRV yang baru, yang baru launching beberapa hari kemarin. Nah kebetulan ini di sini ada warna putih ya, Honda VRV type ACPT warna putih. Nah di sini kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya penampakan Honda VRV ini yang katanya itu agak mirip-mirip dengan dashboard VRV dan juga dengan depannya ini mirip-mirip kayak HRV gitu sih. Dan kalau misalnya kalian nggak pengen beli yang HRV terlalu mahal mungkin kita bisa pilihan ke yang ini. Oke seperti apa reviewnya? Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel Youtube Ena. Dan jangan lupa tekan-tkan lonceng. Oke teman-teman, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel Youtube Ena, kalian jangan lupa untuk subscribe ya karena subscribe itu gratis. Dan hari ini Ena seneng banget karena sekarang di samping kita ini ada mobil terbaru ya yang baru keluar beberapa hari yang lalu yaitu new Honda VRV. Kebetulan ini yang tipe ACPT karena kan kalau yang Honda VRV itu ada tiga tipe ya, ACPT, yang tipe RS, dan juga RS with Honda Sensing. Oke yang pertama ini tampilan atau bentukan dari new Honda VRV ya, tampilannya spesifikasinya dia kayak gini. Kalau dilihat-lihat sih oke juga sih, keren juga ya. Nah kalau untuk di bagian samping, dia kayak gini ya, untuk pembukanya dia masih pake yang ini mode tarik. Dan juga untuk penguncinya dia juga ada pake tombol ya untuk di bagian sini. Nah selanjutnya kalau untuk spion, nah ini spionnya dia sewarna dengan bodi, di bawahnya ini ada warna hitam dan juga di sini ada untuk dari lampu sennya. Oke untuk di bagian bawah nih, untuk dari bannya dia kayak gini ya, ini bannya dia bentukannya kayak gini, dia sudah, apa namanya, ringnya sudah menggunakan ring yang 16 dengan velgnya ini yang one tone ya. Kalau untuk yang tipe EJD tuh velgnya kayak model-model velg yang HRV dulu ya, HRV tahun 2016an, untuk velgnya ring 16. Bentukan bannya dia kayak gini ya, untuk pengeremannya dia sudah menggunakan merencak ram untuk di bagian depan. Nah kalau untuk overvendernya, nih di bagian sampingnya kayak gini, dan ini kelihatan keren banget sih, jadi mungkin buat kalian kalau pengen tau harganya, ini harganya di sekitar Rp 271.900.000 untuk harganya, untuk yang tipe ACVT. Nah kita lihat bagian depannya yuk, tampilan untuk bagian depannya dia kayak gini ya, dari atas sampai ke bawah dia kayak gini, dengan desain grillnya, ini desain grillnya, ini yang krum ya, desain krum. Ini juga disini ada logo hanya, kalau untuk yang tipe ACVT dia ininya masih plastik ya, disini. Jadi warnanya ini warna hitam, dengan tampilan lampu, kalau untuk tampilan lampunya dia masih pakai lampu yang biasa, atau lampu yang bohlam, ini juga masih lampu yang bohlam. Nah kalau untuk di bagian fog lamp, ini untuk closing fog lampnya dia seperti ini, untuk yang tipe E, tapi untuk fog lampnya dia sudah menggunakan fog lamp yang LED. Untuk di bagian bawah, dia kayak gini, desain grillnya kayak ada semacam, catakan waffle gitu untuk di bagian bawah. Tapi sekilas sih keren banget sih, kalau untuk tampilan bagian dari depannya overall bagus banget ya, ini VRP. Dan juga untuk tampilan bagian bawahnya dia kayak gini, jadi ini juga ketutup loh, di bagian bawah ini kayak ada covernya lagi di bawah, dan tampilan depannya overall dia kayak gini tampilannya. Nah sekarang kita akan lihat bagian dari sampingnya. Oke teman-teman, untuk tampilan dari bagian sampingnya, dia kayak gini ya kalau tampilan bagian sampingnya, karena ini yang tipe E, jadi kalau yang tipe E itu dia belum ada yang kameranya ya, untuk di bagian sini. Ini untuk overall tampilan bagian dari samping. Dan kalau untuk pengisian bahan bakar, dia ada di sebelah kiri ya. Nah kalau ini yang paling kerennya ini, karena dia kayak mengusung tipe-tipe kayak HR-V, jadi kalau untuk membuka pintunya, dia jadi kayak semacam dua pintu ya, dia nggak di sini, tapi dia kayak semacam modelan HR-V. Ini dia ada di bagian samping. Nah sekarang kita lihat bagaimana tampilan dari bagian belakangnya yuk. Oke teman-teman, sekarang kita lihat bagaimana tampilan dari bagian belakang. Tapi sebelumnya buat kalian, kalau kalian ingin melakukan pemesanan open indent untuk new Honda VRV, kalian bisa langsung hubungin Ena di 0812-6230-2113. Karena ini udah bisa langsung dibuka ya untuk SPK-nya, dan kalau untuk unitnya kita ada alokasi untuk di bulan Desember. Ini tampilan bagian belakang, di atas sudah lengkap dengan sakpin antena, dan juga ada Heikman Stock Lamp. Untuk yang di bagian kaca belakang, dia belum dilengkapi dengan yang namanya rear-revogger ya. Dia masih polos, dan ada wiper. Nah untuk tampilan lampunya, ini keren banget ya tampilan lampunya dia kayak gini, jadi kalau dari belakang itu kelihatan elegan banget gitu. Dengan ada tulisan VRV, tulisannya kayak gini ya. Dan juga di tengahnya ada logo Honda-nya di sini. Dan ini juga sudah dilengkapi dengan kamera, dan juga ada sensor parking, terdapat dua titik, dan ada reflektor di kanan, dan juga untuk di bagian kiri. Nah kalau tampilan bagian belakang, kalian kira-kira ini mirip apa ya, mirip kayak BRV ya, untuk tampilan bagian belakangnya ya. Ini untuk bagian dari bagian belakangnya dia kayak gini ya guys. Nih, jadi ini kayak ada warna silver gelap, silver dark gitu ya, untuk di bagian belakangnya. Jadi banyak banget, kalau warna hitam kelihatan banget nih, ada warna hitamnya. Ini tampilan new VRV yang tipe ACVT. Nah sekarang kita lihat bagaimana tampilan dari interiornya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita masuk ke dalam kabinnya, ini kita sudah disuguhkan dengan door trim. Ini door trimnya, ini disini masih hard plastik ya, dengan disini ada rilis warna silver ya, dengan disini pembukanya juga warna silver. Nah disini ada central locknya, disini ada pengaturan untuk power window, untuk udah auto, untuk bagian driver. Dan juga disini ada tempat pengunci pintu, dan juga ada untuk pengaturan dari kaca spion. Dan juga disini ada cup holder, dan di bagian sini juga udah ada speaker ya. Ini untuk bagian dari door trimnya. Sekarang kita lihat tampilan dari interiornya yuk. Oke teman-teman, sekarang kita lagi berada di dalam kabin untuk new Honda VRV tipe ACVT. Ya dengan harga Rp 271.900.000, ini worth it banget ya. Ini kalau untuk tampilannya dia seperti ini. Nah untuk yang tipe E, ini bagian setirnya dia belum ada kayak jahitan-jahitannya gitu ya, belum ada. Dan juga kalau untuk audio steering switch, dia cuma hanya ada disini untuk pengaturan dari volume, dan juga untuk audionya ya di bagian sini, dan ini masih polos ya di bagian sini. Dan juga disini untuk pengaturan wiper, dan disini untuk pengaturan lampu. Nah disini ada kisih-kisih AC, nah disini sudah lengkap dengan start and stop engine, dan juga ada PSC-nya juga. Nah kalau untuk setirnya, kita akan lihat setirnya ini, ternyata dia bisa naik turun aja, tapi belum bisa maju-mundur. Kalau untuk setir yang tipe ACVT. Nah untuk kursinya, dia kursinya dia bahannya, bahan fabric, dengan ada jahitan warna biru ya disini. Nah untuk pedal, dia ada dua pedal, karena dia yang CVT dengan ada, nih, dengan ada tempat penyangga kaki ya disini. Nah disini ada tempat pembuka kap bensin, disini ada tempat pembuka bahan bakar. Oke, sekarang kita lihat yuk untuk bagian dari audionya. Oke guys, ini dia tampilan ataupun layout dari dashboardnya Honda VRV yang tipe ACVT. Jadi tampilannya kayak gini, kalian pasti sekilas ngeliat ini BRV banget ya. Nah jadi kalau untuk BRV itu kan 7-seater, kalau yang ini itu cuma dua baris ya, ataupun untuk lima penumpang. Jadi tampilannya kayak gini ya untuk bagian dashboardnya, disini ada kisih-kisih AC, dengan disini ada nuansa warna silver, tapi disini nggak ada yang soft touch. Disini masih yang hard plastic, dan disini ada console box ya, masih hard opening. Dan ini untuk tampilan dari audionya, ini ada lampu hajat, dan juga disini ada pengaturan AC yang makes cool ya, AC-nya udah digital tapi dia masih yang makes cool. Dan juga untuk di bagian sini ada power outlet, nih. Kalau menurut aku sih luas banget ya untuk di bagian tampilan dari sininya loh, dari depannya ini luas banget. Dan juga ada cup holder, nah untuk transmisinya dia kayak gini ya, transmisinya dengan dibalut dengan nuansa warna silver, dan juga ada nuansa black piano. Dan juga untuk di bagian sini, ini ada tempat handbrake yang masih mekanikal. Nah disini juga ada apa, aram rest nih, masih bahannya fabric juga. Untuk kursinya, dia kayak gini ya, kursinya dia bahannya fabric dengan ada nuansa jahitan warna biru ya. Nah, kursinya sih enak sih, ada semi bucketnya juga, jadi kita naik disini serasa kayak dipeluk. Nah, terus untuk di bagian sini ada sun visernya, ini untuk kacanya kayak kaca Honda Brio, nih. Untuk di bagian driver, dia belum ada kacanya ya. Terus ada hand grip disini yang udah retractable untuk di bagian depan, dan juga ada bagian dari safety belt-nya. Oke, ini untuk tampilan dari bagian depan, sekarang kita lihat yuk bagaimana kesan dari baris keduanya. Oke guys, kita akan langsung masuk ya, ke bagian baris keduanya. Kita akan coba, wow. Pas pertama kita naik, aku kira itu kursinya kayak agak keras, ternyata empuk loh. Empuknya itu kayak kita langsung naik, langsung blip gitu, jadi kayak enak aja. Dan posisi kita disini juga enak loh. Nih, posisinya nggak terlalu tinggi banget, nggak terlalu rendah banget, dan enak untuk pandangan kita ke depan. Ini untuk barisan kedua, baris kedua untuk new Honda WR-V yang tipe ACVT. Nih, di bagian baris kedua ada power outlet ya, tempat pengecasan, ini ada power outlet. Disini belum ada seat back pocket, nah disebelah sini udah ada nih untuk seat back pocket-nya. Nah, disini kursinya sudah dilengkapi dengan isofix dan tether juga. Nah, kalau untuk kursinya dia udah lengkap, ada tiga hat-race ya, yang bisa di-adjust nih. Ada tiga hat-race yang bisa di-adjust, dan untuk kursinya dia juga ada tampilan jahitan warna birunya nih untuk baris kedua. Dan nggak lupa juga ada hand grip yang udah retract untuk di kanan dan juga untuk di bagian kirinya ya. Ini untuk tampilan dari Honda WR-V tipe ACVT. Sekarang kita lihat bagaimana bentukan dari bagasinya yuk. Oke, kita tadi udah ngelihat sekeliling ya, keren banget sih. Nah, sekarang kita lihat untuk bagian dari bagasinya. Nih, kalau untuk bagasinya dia kayak udah elektrik gitu ya untuk pembukanya, jadi kayak udah pake apa udah tinggal langsung kebuka gitu. Ini untuk tampilan dari bagasinya, kalian nyangka nggak sih bagasinya ini luas banget? Seluas apa? Coba, ini koper bisa muat 1, 2, yang gede kopernya. Galon udah bisa muat 6 ya, kayaknya ini karena luas banget. Dan kalau ini untuk di bagian dari kursinya, ini untuk model pelipatannya. Nah, pelipatannya dia nggak full ya, jadi dia nggak rata bagasi kayak yang Honda City ataupun Honda HR-V. Jadi dia pelipatannya kayak gini untuk pelipatan bagian kursinya. Nah, kalau untuk di bagian bawah, ini udah lengkap dengan toolkit, donkrak, dan juga sudah lengkap dengan yang namanya ban serepnya. Oke ya, ini untuk tampilan dari bagasinya. Oke, teman-teman? Oke, teman-teman, itu tadi sekilas review-an untuk Honda VR-V yang Vivo ACPT. Menurut kalian gimana? Dengan harga Rp 271 jutaan, apakah kalian worth it untuk membeli mobil ini? Dan kalau kalian misalnya tertarik, kalian jangan lupa hubungi enak di 0812-6230-2113. Ini udah bisa open-end ya, jadi kalau misalnya kalian mau pembelian ini, mau SPK, itu udah bisa. Oke, teman-teman, terima kasih banyak yang udah menonton video Ena. Jadi kalau misalnya kalian ada komen ataupun ada sedikit komenan untuk mengenai mobil Honda VR-V yang terbaru ini, kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar. Oke, terima kasih teman-teman yang udah menonton video Ena. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe juga ya channel YouTube Ena. Dan jangan lupa tekan-tana lonceng. Oke, mungkin kita akan ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax